Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Lada Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 31 Oktober 2021 Minggu Pekan Biasa ke-31 disusun oleh Frater Ius Huar SVD dan dibawakan oleh Frater Adam Hular SVD Selamat mendengarkannya Bacaan diambil dari Injil Markus Bab 12 ayat 28b sampai 34 Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya Perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab Perintah yang paling utama ialah Dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dengan segenap akal budi Dan perintah yang kedua ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Tidak ada perintah lain yang lebih utama Daripada kedua perintah ini Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus Guru Tepat sekali apa yang kau katakan Bahwa Allah itu Esa Dan tidak ada Allah lain kecuali dia Memang mengasihi dia dengan segenap hati Dengan segenap pengertian Dan dengan segenap kekuatan Serta mengasihi sesama manusia Seperti diri sendiri Jauh lebih utama Daripada semua korban bakar dan persembahan Yesus melihat betapa bijaksana jawab orang itu Maka ia berkata kepadanya Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah Dan tak seorang pun masih berani Menanyakan sesuatu kepada Yesus Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Mengasihi tanpa pamri Yesus dalam Injil yang baru saja kita dengar Berbicara tentang kasih Percakapannya dengan ahli Taurat Menggarisbawahi satu hal Bahwa mengasihi adalah tindakan universal Kasih tidak hanya ditujukan kepada Allah semata Tetapi juga kepada sesama manusia dan ciptaan lainnya Kata-kata Yesus Kasihilah sesamamu dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dan dengan segenap akal budimu Menegaskan bahwa Mengasihi itu harus total Kasih tidak boleh setengah-setengah Jika itu dibuat setengah-setengah Maka itu bukan kasih Itu adalah tindakan pamri Tindakan yang menuntut balasan Pencinta sang sabda yang terkasih Kita perlu mengakui diri Bahwa seringkali Kita menjadi pribadi yang sangat pamri Kita melakukan suatu kebaikan Dengan tujuan Supaya kebaikan yang sama Atau lebih Kita peroleh dari orang lain Kita ingat Dalam kesempatan lain Yesus berbicara tentang upah Jika engkau menuntut balas Dari perbuatan-perbuatan baikmu Apa upahmu? Maksud Yesus jelas Yakni Bahwa supaya setiap orang Harus berbuat baik Tanpa pamri Kita mesti percaya Bahwa Allah memperhitungkan Segala perbuatan kasih kita Oleh karena itu Lakukanlah saja dahulu Perbuatan kasih Ingatlah Tuhan tahu Cara membalas Segala perbuatan kasih kita Ya Yesus Ajarlah kami untuk mampu Berbuat kasih kepada sesama Dengan ikhlas Terutama kepada mereka yang miskin Dan terpinggirkan Dalam masyarakat Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar Bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih Terima kasih Kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman Hidup kita Hari ini Tuhan Memberkati Kita sekalian Amin Dalam satu hati Dan kasih Yesus Mari dengarkan Sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Setupku Sampailah Buang baju Sumpah Tunggu Bagusi Mari Batu Silam Dengan Air Kasih Supaya Memu Abangnya Biar Injil Tuhan Selalu Menyala Di Tanah Rumah Mula Altyazı M.K. Terima kasih.